Doa sesudah sholat sunat fajar Artinya zikir, wiridnya Setelah memberi salam yang pertama dan kedua Tidaklah berzikir Membaca doa Allahumma rabba gibrile wa mikaila Wa israfila Wa muhammadinin nabi Sallallahu alayhi wa sallam A'udhu bika minan nar Ya Allah Wahai Tuhan yang menguasai malaikat jibril Malaikat mikail Malaikat israfil Dan nabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam Aku mohon lindung kepadamu dari api neraka Ini boleh dibaca tiga kali Ataupun kalau kesuntukan waktu Boleh baca sekali Ada doa yang lagi panjang Dua-dua boleh dibaca Allahumma rabba gibrile wa mikaila wa israfila Fati russamawati wal ardi A'alim al-gayb wal-shahada Anta tahkum بين abadika Fima kanu yaktalifun Ihdini limahtul fafihi minal hakki Kalau tafal kena pegang bukulah Ini panduan untuk membaca doa Dilanjutkan dengan membaca Doa nabi ibrahim alaih salam Rabbi ja'alni muqima salati wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana ufir liwali walidayya Surah ibrahim ayat keempat puluh Hingga ayat empat puluh satu Ya Allah Jadikanlah aku Dan anak keturunanku Orang yang tekun Mendirikan solat Ya Tuhan kami Kabunkanlah doa kami Ya Tuhan kami Ampunilah aku Dan ibu bapaku Serta orang-orang Yang beriman Pada hari perhitungan amal Dan pembalasan Dan pembalasan Bagus sekali doa ini Ini Quran Ini Quran Ini Quran Maknanya Bagus sekali Ya mendoakan diri kita Dan anak cucu kita Duryat kita Mudah-mudahan Tekun Tekun Mendirikan solat Dan mohonkan ampun Untuk diri kita Dan ibu bapak kita Dan ibu bapak kita Jangan lupa Jasa baik Daripada orang tua kita Dan mendoakan orang-orang Yang beriman Supaya memperoleh Penampunan Pada saat amal Ditimbang Hari pembalasan itu Diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Luar biasa Berikut disambung Dengan doa Yang termaktub Di dalam surah An-Namal Ayat 19 Berikutnya Mantap doa ini Ya Tuhan ku Ilhamkanlah aku Supaya tetap mensyukuri ni'matmu Yang telah engkau kurniakan kepadaku Dan kepada kedua ibu bapaku Dan supaya aku tetap mengerjakan amal soleh Yang engkau ribai Dan masukkanlah aku Dengan limpah rahmatmu Kedalam golangan hamba-hambamu yang soleh Bagus sekali doa ini Apa tak bagus Ini Al-Quran Tapi kalau kita tidak berguru Tak ada orang mengajar Mungkin doa ini ketinggalan Padahal yang paling bagus Ada mirip-mirip doa Dengan yang tadi Cuma Terakhir ada perbedaan Itu Anda lihat Dalam surah Al-Ahqaf Ayat ke-15 Rambi awzihni An-Ashkur Nirmataka Al-Ti An-Amt Al-Aliya Waala Walidai Wahan A-A-Mala Salihan Tar-Bawah Wahai Tuhan Berilah aku ilham Agar aku Senantiasa Menyukuri Nikmatmu Yang telah Engkau Kurniakan Kepadaku Dan Kepada Kedua Ibu Bapaku Dan Agar aku Tekun Mengerjakan Amal Salih Yang telah Engkau Berilah Kebaikan Kepadaku Dengan Memberi Kebaikan Kepada Anak Cucuku Sesungguhnya Aku Bertawbat Kepadamu Dan Sesungguhnya Aku Termasuk Orang-orang Yang Menyerah Diri Surah Al-Ahqaf Ayat ke-15 Startingnya Tadi Sama Sama Membaca Rabbi Awzi An Ashkuro Nikmatakallati An Amta Alayyah Kebaikan Itu kan Ada lagi Dua-dua Bagus Cuma Yang kedua Ini Surah Al-Ahqaf Ayat ke-15 Ini Lebih Sempurna Kenapa Itu Mendoakan Ibu Bapak Kita Dan Berdoa Semoga Anak Cucu Kita Dapat Berbakti Berkhidmat Tidak Melupakan Jasa Ibu Bapaknya Dan Jasa Nenek Dan Datuknya Bahkan Keluarganya Kan Ada Anak-anak Nah Dabur Rumah Tangga Lupa Lupa Kepada Ibu Bapaknya Bahkan Kadang-kadang Telepon Saja Tidak Kadang-kadang Kalau Hari Raya Datang Tapi Kadang-kadang Lampar Juga Itu pun Sudah Bagus Apalah Salahnya Kalau Ibu Bapak kita Masih Hidup Bidakah Kita Nak Berbakti Nak Berkhidmat Kalau Meninggal Lumia Ya Tinggal Membacakan Istighfar Itu pun Kalau Baca Bacakan Al-Fatihah Setiap Waktu Apa Salahnya Itu pun Tidak Itu Bermakna Anak Itu Tidak Mengenang Jasa Ibu Bapak Kita Maka Dengan Mengerjakan Solat Sunat Fajar Ini Kemudian Dibaca Dengan Doa Yang Tadi Luar Biasa Minta Kepada Allah Memohon Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semoga Anak Cucu Kita Dapat Membawa Manfaat Kepada Diri Kita Dan Kepada Semua Menjadi Amfa'ah Linnas Happy Tak Kalau Bapak Bapak Ibu Ya Kalau Mempunyai Anak Mempunyai Cucu Dapat Berbakti Dapat Berkhidmat Betul Tak Tentu Gembira Alangkah Sedihnya Kalau kita Mempunyai Anak Tucu Lalu Lupa Kepada Jasa Ibu Bapaknya Lupa Kepada Datuk Neneknya Allahu Akbar Sedih Sekali Maka Berdoa Berdoa Ini Berarti Kita Telah Dibuka Baginya Pintu Pintu Rahman Baca InsyaAllah Allah Ta'ala Tidak akan Menyanyakan Doa kita Setelah itu Baca doa apa Baca doa berikutnya Ya Ada lagi Ada Doa Sesudah Solat Sunat Fajar ini Mendoakan apa Allahumma Barik Lifi Dhurriyati Wawafikuhum Lita'atika Walatadurrahum Warzuk Nibirrahum Ya Allah Berkatilah Keturunanku Berilah Mereka Taufik Untuk Selalu Tua'at Kepadamu Janganlah Engkau Beri mereka Modorat Dan Berilah Aku Ketaatan Mereka Inilah Yang dimasukkan Tadi Mendoakan Anak Cucu kita Agar Tidak Merupakan Jasa Ibu Bapaknya Ya Dibalas Oleh Anak-anaknya Dengan Yang Lebih Baik Ya kan Saya Dapat Ilmu Ini Dikumpul-kumpul Pak Yang ini Saya dapat Daripada Al-Murabi Maulana Sheikh Ismail Usman Zain Al-Yamani Makkah Al-Mukarramah Dan juga Mendapat Jazadu Para putranya Sheikh Sheikh Muhammad Bin Ismail Al-Yamani Saya Setiap Tahun Ketika Kita Mengerjakan Haji Mesti Belajar Sampai Dua Kali Sebelum Hukum Arofa Kita Ikut Pengajian Ulang Daripada Arofa Juga Ikut Pengajian Ada Mengajar Hadis Musal Musal Sal Jakni Daripada Hadis Ini Terus Campung Kepada Kepada Sampai Kepada Sahabat Dan Sampai Kepada Rasulullah S.A.W Belajar Ya Bukan Tak boleh Kita Mendengarkan YouTube Bukan Tak boleh Tapi Selain Itu Datang Ke Majlis Taklim Menuntut Ilmu Secara Langsung Kepada Guru Itu Lebih Baik Jauh Orang Sekarang Pada Malas Kenapa Bermajid Naik Bus Lambat Jauh Naik Teksi Bayar Uang Banyak Mahal Kemudian Naik Jalan Kaki Jauh Naik Kereta Minyak Petrol Sudah Naik Ya Allah Ya Karim Buat Apa Hidup Ini Kalau Kita Diberi Allah Rizki Buat Apa Kalau Bukan Untuk Akhirat Ya Kan Nah Itulah Kita Gunakan Insya Allah Tak Tambah Miskin Jangan Kita Menganggap Rugi Pergi Belajar Ya Allah Karim Mulai Dulu Para Sohabat Para Tabi'in Tabi'in Dan Kepada Ulama Al-Mutakhirin Ulama Al-Mutakhirin Sampai Mutakhirin Semua Belajar Dengan Berguru Semua Berguru Ilmu Al-ilmu Bit-ta'allum Ilmu Mesti Dengan Belajar La Bin Nasab Bukan Karena Keturunan Bukan Belajar Insya Allah Barokah Kalau kita Belajar Dengan Guru Bukan Hanya Baca Kitab Orang Saja Berkitab Banyak Bertimbun Timbun Tapi Tak Belajar Belajarlah Boleh Bagus Membaca Kitab Baca Buku Bagus Mahkota Tapi Untuk Beramal Yang Barokah Manfaat Mesti Berguru Imam Syafi'i Itu Gurunya Beratus Bukan Satu Dua Tiga Belajarnya Bukan Seminggu Sekali Seminggu Pun Kadang Punting Punting Puntingnya Bukan Satu Bulan Kadang Kadang Lebih Lebih Itu Betul Tak Kenapa Naik 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 Malas Jangan Pak Tuan Tuan Dan Tuan Sekalian Berikut Ada Lagi Ada Lagi Power Allahumma Barik Li Fi Auladi Warzuk Nibir Rahum Warzuk Hum Fahman Thaqibah Wa Aqlan Dhaqiyah Wa Kalban Khashiyah Wa Himmata Aliyah Fih Tolab Al-Aulah Wa Akhtim A'amal Na Wa A'amal Hum Bi Husn Al-Hitam Wa Salli Allahumma Ala Khayr Khalqih Sayyidina Muhammadin Wa Ala Aliyah Wa Sohabihi Ajmain Amin Ya Allahum Berkatilah Anak-anakku Awlad Itu jamaah Awlad Awladi Anak-anakku Maknanya Laki-laki dan perempuan Awladi Ya Allahum Berkatilah Anak-anakku Dan berilah aku Kebaktian mereka Maksudnya apa Mohon kepada Allah Semoga mereka itu dapat membalah jasa Dapat berbakti Dapat berkhidmat Kepada Kita Ya Allah Berilah mereka Pemahaman Yang mendalam Akal yang cerdas Hati Yang khusyuk Kita-kita Yang tinggi Dalam Menuntut ilmu Mempunyai himmah Mempunyai semangat Menuntut ilmu Pengetahuan Dan Akhirilah kami Dan Mereka Dengan Husnul Khatimah Salawat dan salam Semoga Tercurah Keharibaan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Dan keatas Keluarganya Serta Para Sohabatnya Tuan Dan Puan sekalian Saya Mendapat Doa ini Dari Syekh Muhammad Yasin Bin Muhammad Isa Al-Fadani Orang Mekah Banyak Sekali Kitab Karangannya Siapa yang Tak kenal Ulama ini Kalau memang Betul awal Lahir Dan belajar Di sana Luar biasa Syekh Muhammad Yasin Bin Muhammad Isa Al-Fadani Asalnya Orang Padang Dan juga Saya Terima Daripada Asyih Muhammad Wakil Khazin Pondok Pesantren An-Nugayyah Terima kasih Al-Fadani Allahumma Innika Ta'lamu Asururana Wa'alaniyatana Fa'qbal Ma'aziratana Wa ta'lamu Hajatina Wa ta'lamu Hajatina Fu'atina Su'lana Wa ta'lamu Ma'fi Anfusina Fa'ufirlana Dunubana Innaka Anta Tawwab Rahim Allahumma Farijalham Kashifal Wa Mujib Da'wati Al-Muttarrin Rahman Al-Dunya Wa'al-Akhirah Wa rahim Oma Anta Tarhamuna Farhamna 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 Barahmatin Tunina Bihaya Al-Ruhmati Man Siwa Ya Allah Ya 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 Badi Assama Wa Al-Ard Ya Zal Jalal Al-Ruhmati Rabbana Adina Fi Dunya Ha Sana Wa Al-Akhirah Al-Fatihah Al-Fatihah Shalwa Al-Fatihah Al-Fatihah Alhamdulillah Rabbil Al-Fatihah Aqual Al-Fatihah Terima kasih.